Penampilan pedangdut Lesti Kejora yang berduet dengan penyanyi Filipina disebut-sebut sebagai salah satu penampilan terheboh di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina. Kier King yang berduet dengan Lesti Kejora, merupakan salah seorang peserta kompetisi dangdut yang berasal dari Filipina. Meski latar belakangnya bukan sebagai penyanyi dangdut, namun Kier bisa beradaptasi dengan genre musik khas Indonesia tersebut. Penampilan Lesti Kejora yang berduet dengan Kier King berlangsung dalam sebuah acara kompetisi dangdut yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia yang acaranya berlevel Asia. Terpantau dari sebuah tayangan video di kanal Youtube VITER NIK Oficial dengan judul, Heboh Banget! Lesti Kejora bakal diundang ke RILIPHINA, hadiah kesuksesan duet nomor 1 DIASIA. Penampilan duet Lesti Kejora dengan Kier King juga menjadi berita hangat di Filipina. Bahkan, saking hebohnya, beredar kabar jika pemerintah Filipina akan mengundang Lesti Kejora tampil di Filipina. Namun, hal tersebut belum ada konfirmasi jelas apakah benar Lesti akan tampil di Filipina. Jika hal tersebut benar adanya, tentu saja akan membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Karena melalui Lesti Kejora, musik dangdut Indonesia akan semakin dikenal di luar negeri. Berkat berduet dengan Lesti Kejora, Kier King meraih posisi paling atas dalam 2 bulan terakhir di kompetisi dangdut DAASIA 6 tersebut. Diketahui, kompetisi itu merupakan salah satu ajang kompetisi menyanyi terbesar di Indonesia. Selain membuka para penonton di studio ataupun di rumah, penampilan duet Lesti Kejora dengan Kier King juga membuat kagum para juri. Saat itu, Lesti dan Kejora menyanyikan lagu berjudul, Lebih Dari Selamanya. Dalam tayangan tersebut juga disebutkan jika Kejora King awalnya tidak mempunyai keyakinan yang tinggi. Karena musik dangdut adalah gengeng musik yang baru bagi dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, Kejora King semakin menyukai musik dangdut yang menjadi siri khas Indonesia tersebut. Dirinya juga berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk ikut andil dalam kompetisi di kancah internasional. Terima kasih telah menonton!